Guys, kita lanjutin lagi ya petualangan di game Blocks Road ya guys Nah, seperti yang kalian lihat, Bang Safi disini udah punya Shark Anchor-nya Dan pada video kali ini, Bang Safi pengen berbagi tips dan triknya untuk dapetin si Shark Anchor ini ya guys Yaudah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dulu ya Oke guys, yang pertama kita akan disuruh mencari Shark Tooth Necklace ya guys ya Nah, untuk bikin itu, kita perlu bahan-bahan nih guys Nah, bahan-bahannya itu bisa didapetin dari si event yang ada di depan Tiki Post ini guys Lautan yang ada batu-batuan ini ya Nah, kalian tinggal naik kapal aja, jalan terus gitu ya Nah, disini nanti kalian akan bertemu berbagai macam monster-monster laut gitu guys Dan kalau kalian lihat nih guys ya, di sebelah kiri tuh ada kompasnya gitu Jadi lautannya ini, si eventnya itu terbagi jadi 6 lautan ya guys ya Dari level 1 sampai level 6 guys Nah, Bang Safi menyarankan kalian untuk pakai kapal dengan darah atau HP-nya tuh yang tinggi ya guys ya Karena disini nanti kalian akan bertemu dengan berbagai macam monster laut yang menyeramkan ya guys ya Nah, disini Bang Safi langsung ketemu dengan monster laut pertama yaitu Shark Biasa ya guys ya Nah, ini paling sering banget ditemui ya guys ya Oh iya, Bang Safi juga menyarankan kalian kalau kalian punya kayak buah magma gitu ya Itu paling bagus ya guys ya Oke, kita dapet bahan pertama yaitu Shark Tooth ya guys Nah, Bang Safi pertama kalinya nih akan melawan Terror Shark nih guys Booh, attack-nya sakit banget ya kan Nah, disini Bang Safi akan lawan pakai Buddha aja ya guys ya Kalau pakai magma itu enak banget kalian tinggal sky camping aja tembak-tembak skill dari atas guys Nah, Bang Safi berhasil skill dan kita dapetin bahan berikutnya yaitu Mutant Tooth ya guys ya Oke, sepertinya bahannya sudah lengkap untuk bikin aksesoris yang pertama ini guys Kita langsung aja balik lagi ke si Shark Hunter-nya Kita akan coba cek ya guys ya apakah bahan-bahannya sudah lengkap Kita coba craft Tooth Necklace Nah, kan sudah lengkap Langsung aja nih guys ya Kita akan coba bikin, kita craft Oke, let's go Kita sudah dapet Shark Tooth Necklace-nya Oke, kita coba aja tanya ke si nerd ini Kira-kira apa nih Oke, dia ngasih 50% faster run 10 dash distance ya Oke, nambah dash distance-nya Sama 25% more damage to see even Hmm, ada efeknya untuk see evennya guys Oke, berikutnya kita harus dapetin aksesoris yaitu Terror Jauh ya guys ya Sama seperti tadi, kita harus ngumpulin bahan-bahan lagi Cuman bahannya ada yang lebih rumit ya guys ya Nah, disini Bang Safi pengen coba dapetin ya guys ya Sudah masuk ke lautan yang level 6 nih guys Kalian bisa lihat di kiri ya Udah ada angka 6-nya Warna ungu dan ada tanda-tanya, 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 tanda-tanya nih guys Nah, disini Wuh, gelap banget guys Oh my god Ada si Beast Ada Terror Shark juga nih guys Ya, yang jelas kita abaikan sajalah si Beast-nya ya guys ya Karena disini kan kita pengen mendapatkan bahan nih Yang jelas kita harus bunuh si Terror Shark-nya ya guys ya Oh ya, ngomong-ngomong Ini Terror Shark-nya masih Terror Shark yang biasa ya guys ya Karena kalian bisa lihat sendiri dari darahnya Darahnya cuman 150 ribu guys Nah, udah sekarat Let's go Dikit lagi Oke, mantap Kita udah dapet Terror Ice dan Mutant Tooth lagi Nah, ini dia monster laut berikutnya guys Dia kayak terbang-terbangan gitu Oke, kita coba bunuh dulu ya guys ya Oke, kita dapet bahannya Namanya Electric Wing Nah, ini dia bentukannya si Electric Wing Sepertinya nanti ini kita pake buat bikin monster magnet ya guys ya Berikutnya guys Kita perlu dapetin salah satu bahan lagi Yaitu caranya dengan ngebasmi kapal-kapal di si event ini ya guys ya Nanti kita akan dapetin Gold Fools gitu guys Oke, kita hancurin aja kapalnya Oke, dikit lagi Paling enak emang bener-bener magma sih ya guys ya disini ya Kalau kalian pake magma jadi cepet banget guys Ngebunuh kapal-kapal begini juga bakal cepet banget ya Cuman kalau nggak ada ya sudahlah Tidak apa-apa ya guys ya Nah, Bang Sapi juga menyarankan Kalau kalian punya temen ada tim gitu ya Itu lebih bagus guys Jadi lebih cepet gitu ya Oke, kita sudah bunuh kapal-kapalnya Nah, kan kita sudah dapet Fools Goldnya Selain kapal yang tadi guys Bisa juga kalian dapet Fools Goldnya Dari kapal yang kayak bentuknya kayak kapal hantu gini nih guys Yang kayak kapalnya itu sudah rusak gitu ya kan Nah, disini kalian akan dapetin Fools Goldnya itu lebih banyak ya Per satu kapal itu akan dapetin 3 Gold guys Oke, makanya kita cepet-cepet aja kita hancurin Sebelum kapal kita hancur ya guys ya Soalnya kalau kapal kita hancur Nanti kapal ini juga akan hilang gitu loh guys Jadi kita harus buru-buru Nah, itu dia Kenapa alasannya Bang Sapi bilang Kalian itu mendingan pakai kapal dengan darah yang paling besar aja gitu guys Supaya bisa bertahan saat kalian lagi nge-hunt kayak gini guys Nah, kan kita sudah punya 11 ya guys ya Mantap! Kalau begitu kita lanjut kumpulin lagi guys Oke, sepertinya bahan-bahan Bang Sapi sudah lengkap Kita coba aja craft ya guys ya Si teror jauhnya Apakah sudah bisa? Oke, sudah lengkap semua Langsung aja kita craft Mantap! Aksesori legendary guys Sekarang kita coba cek ke nerd ya guys ya Fungsinya apa Oke, 10% more damage on sword 10% cooldown reduction on any attack 20% defense against si even Oh, pokoknya ada kaitannya dengan si even juga ya Nah, sekarang kita perlu dapetin monster magnet ya guys ya Ketika kalian sudah bikin 2 aksesoris yang tadi guys Kalian baru bisa bikin monster magnet ya Oke, kita harus kumpulin lagi bahan-bahannya Kita perlu terror ice sama fulls gold lagi guys Oke, Bang Sapi lagi ngelawan terror shark lagi Oke, dikit lagi Mantap! Kita dapet terror ice-nya Nah, kalau gitu tinggal fulls goldnya doang nih guys Oke, sepertinya bahan-bahan Bang Sapi sudah lengkap semua Coba kita cek lagi ya guys ya Monster magnet Oke, sudah lengkap semua Kita bisa langsung craft aja monster magnetnya nih guys Oke, ini bukan aksesori ya guys ya Bentuknya tuh kayak item material biasa Kayak alucard fragment atau dark fragment gitu ya guys ya Oke, kalau begitu Dan cara pakai si monster magnet ini guys Kalian tuh perlu pergi ke lautan yang level 6 ya guys Nah, di sini Bang Sapi Lagi coba ke lautan level 6-nya ya guys ya Gelap banget Nah, tapi kita malah ketemu terror shark-nya Yang biasa guys Cara ngebedainnya gimana Itu dari darahnya ya guys ya Karena ini darahnya cuma 150 ribu guys Bang Sapi perlu cari yang 195 ribu Dan kalau kalian lihat di ekornya Nanti ada shark answer ya guys Oke, guys Setelah berkali-kali Bang Sapi solo ya guys ya Nyobain di private server Dapetnya yang 150 ribu mulu guys Nah, sekarang Bang Sapi pengen cobain di public server Supaya bisa nge-team gitu ya guys ya Nah, kebetulan di sini ada yang bales chatnya Bang Sapi Nah, sepertinya itu dia guys kapalnya Ada di depan situ Oke, let's go Kita akan kerjasama sama dia Semoga aja dengan kerjasama Jadi lebih gampang buat nge-spawn Terror shark yang darahnya 195 ribu ya guys ya Dan akhirnya Sekarang kita punya temen lagi guys Jadi ada 3 kapal nih guys Yang berburu shark answer ya Dan di sini kita akan memasuki lautan level ke-6 Wah, gelap banget guys Tapi semoga aja Pakai 3 kapal Kita jadi ketemu sama sharknya ya guys Oke, uh, kapalnya diserang Oh no, oh no Diserang Monster Magnet Consume Wah, ada notifikasinya guys Dan teror sharknya guys HP-nya atau darahnya 195 ribu guys Oke, oke, oke Kita harus manfaatkan dengan baik guys Oke, darahnya sudah setengahan gitu Nah, enaknya guys Kalau kita kerjasama gitu ya guys Sama player lain guys Nah, ini jadi cepat banget ngebudunya Oke Dan Bang Sapi berhasil dapetin Shark Anchor ya guys ya Nah, ini dia Shark Anchor ya guys Boo Wah, ini perjuangan banget sih ya guys ya Cuman Bang Sapi Jujur aja gak tau kenapa Ini tipenya legendary ya Padahal dapetinnya lumayan susah juga loh guys Nah, sekarang saatnya kita coba masterin ya Bang Sapi pengen liat skillnya guys Oke, akhirnya sudah mastery 350 Kita akan coba liat masing-masing skillnya guys ya Oke, skill Z-nya Oke, muter-muter Mirip banget kayak skill C-nya Buah doh ya guys ya Skill X-nya nih guys Kita liat Oke Sepertinya kayak ngebanting juga tuh guys skill X-nya Coba kita liat lagi ya Skill Z-nya bisa dilempar Tuh Ya guys Bisa dilempar juga guys Kalau gak mau jarak deket ya Skill X-nya Kita coba liat lagi Seberapa jauh kah Oke Wow Lumayan jauh juga loh guys Itu ya Coba guys Bang Sapi pengen ngetes Oke Kombo pake ini Shark Anchor sama God Human Oke Terakhir diginiin aja Nah 22 ribuan ya Total damage-nya ya Hmm Tapi Bang Sapi masih rada ragu sih Untuk kombo yang paling bagus Pake Shark Anchor ini guys Coba Kalau kalian punya kombo Paling bagus guys Buat Shark Anchor Coba tolong komentar di bawah ya Nah Itu dia guys ya Caranya Untuk dapetin Shark Anchor-nya Semoga video ini Membantu kalian Buat dapetin Pedang yang satu ini ya guys ya Yaudah guys Paling videonya Sampai disini dulu Kalau kalian suka Jangan lupa untuk di like Komentar juga di bawah Dan di subscribe ya Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Bye-bye